Intro Kembali lagi cahaya hati Indonesia Ramadan Melengkapi puasa kita Masya Allah Terima kasih ya Dan kita akan masuk ke dalam tema kita lagi ini Masya Allah kita akan memperdalam tema kita ketika tidak ada lagi air mata Bersama guru kita Ustazah Syifa Nur Fadila Assalamualaikum Ustazah Sehat Waalaikumsalam Aduh ini kembali lagi Ali ingin menerangkan mungkin baru ada yang gabung bersama kita Jadi maksudnya disini Tidak ada lagi air mata itu udah keras banget Jadi dia gak peduli sama orang Dia gak ada sama sekali tuh sedih-sedihnya Gak ada rasa empatinya gitu ya Tapi ada loh di akhir zaman seperti ini Bahkan ada orang kecelakaan bodo amat gitu jalan aja gitu kan ya Nah mohon ilmunya guru silahkan Izin Mas Ali Ya silahkan Para ibu-ibu semua yang hadir Sehat Bu Alhamdulillah seger banget nih walaupun puasa ya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mata yang tidak pernah mengeluarkan air mata Apakah ada orang yang terima kasih telah menonton Apakah ada orang yang seperti itu Ini sebenarnya adalah fitrah manusia Ini sebenarnya adalah fitrah manusia Manusia yang jarang menangis apalagi kalau dia tidak menangis melihat sesuatu yang menyedihkan Melihat saudaranya kesusahan Melihat saudaranya kesusahan Tidak menangis ketika dia banyak dosa Tidak menangis kalau dia tidak sengaja berbuat maksiat Maka orang-orang yang seperti ini hatinya sudah keras Dalam surah Al-Baqarah ayat 7-4 dijelaskan Thumma kosatskulubukum min ba'di dhalika Fahyakal hijjarati aw asyaddu koswah Wa inna minal hijjarati lama ya tafajjaru minhul anhar Wa inna minhala ma yasyakkoku fayakhruju minhul ma Jadi orang-orang yang hatinya keras aw asyaddu koswah Adalah mereka yang tidak pernah menerima kebenaran Mereka yang tidak pernah mengakui kesalahan Mereka yang tidak pernah sadar akan maksiat dan dosa yang selama ini telah dilakukan Coba deh mari bersama khususnya buat saya dan kita semua yang hadir yang menonton pada siang hari ini Apakah hati kita ini cepat menangis ketika melihat kebesaran Allah Apakah hati kita ini cepat tersentuh ketika banyak kemaksiatan merajalailah di sekitaran kita Atau ternyata hati kita ini sudah menjadi batu Keras Tidak lagi melihat kebenaran Tidak lagi menerima kebaikan dan lain sebagainya Nah orang-orang yang hatinya sudah keras Orang-orang yang susah bercucuran air mata Apalagi ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mereka orang-orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sebenarnya ada beberapa situasi atau kasuistik Dimana keadaan tersebut kita harus menangis Apa yang pertama kita wajib menangis kalau sedang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi di sepertiga malam Ini bulan Ramadan Bulan yang sangat berkah Doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Doa lagi sahur Doa ketika berbuka puasa Itu diijabah oleh Allah Makanya ketika kita ingat sama Allah kata Rasulullah Orang-orang yang mengingat Allah Kemudian ketika dia ingat Allah air matanya bercucuran jatuh dia menangis Karena Allah disinilah hatinya berarti masih lembut Ibu jangan ingat suami doang nangis Tapi ingat Allah kita juga menangis Bagaimana kita berprasangka ya Allah Mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita Allah masih mengampuni dosa-dosa kita Allah masih menerima tobat kita Karena sebaik-baik orang yang berdosa Adalah orang yang cepat bertobat Walaupun dosanya banyak Tapi seburuk-buruk orang adalah orang yang sedikit dosanya Tetapi dia tidak langsung bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua kita boleh menangis Kala kita ditimpa ujian Ujian itu dalam surah Al-Anbiya ayat 35 ada dua bentuk Wana blukum bisyari wal khairi fitznah Engkau ini manusia kata Allah akan diuji dengan dua bentuk ujian Yang pertama bil khairi kebaikan Yang kedua bisyari keburukan Orang yang ditimpa musibah dengan keburukan otomatis mereka nangis Tapi banyak orang yang ketika ditimpa kebaikan Ya jadi musibah itu ada yang bentuknya kebaikan Mereka tidak menangis malah hatinya keras Apa ujian kebaikan itu? Punya suami yang tampan itu ujian kebaikan Punya istri yang cantik itu ujian kebaikan Punya harta yang berlipat ganda Banyaknya bukan main Sawahnya dimana-mana Rumahnya tingkat bukan main Itu juga ujian dari Allah Dikasih jabatan yang luar biasa Itu juga ujian dari Allah Umar bin Abdul Aziz Salah satu pemimpin dan ulama Pada masa Bani Abbasiyah ketika itu Beliau ketika diangkat menjadi khalifah Pemimpin apa yang beliau ucapkan Mas Ali? Bu Bu Kalau kita diangkat jadi pemimpin apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz Ketika beliau diangkat menjadi pemimpin khalifah Orang yang paling berkuasa ketika itu Yang beliau ucap dan keluar dari bibirnya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Karena jabatan ini musibah katanya Bukan ni'mat dari Allah Itu Umar bin Abdul Aziz Ada lagi sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf Sahabat yang paling kaya diantara sahabat-sahabat lainnya Bahkan ketika perang tabuk Abdurrahman bin Auf Itu rela memberikan seluruh hartanya Untuk jihad visabilillah Mendukung dakwah Rasulullah Ketika itu beliau menangis dan sering sekali menangis Ditanya oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya Wahai Abdurrahman bin Auf Apa yang kau tangisi? Harta banyak, anak punya, istri cantik Segala yang diinginkan Allah kasih Apa yang kamu sedihkan? Kata Abdurrahman bin Auf Aku sedih dengan hartaku yang berlimpah Karena aku takut harta yang aku miliki Ini bisa melalaikan diriku dari beribadah kepada Allah secara maksimal Bu, ibu, manusia banyak yang lupa sama Allah ketika banyak harta ya bu ya Banyak banget Punya duit dipakai sedekah apa dipakai foya-foya? Foya-foya Mudah-mudahan dipakainya buat sedekah Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan terakhir ada satu lagi Dia seorang sufi wanita abad ke-8 namanya Sha'wana al-Ubulah Diceritakan oleh Imam As-Sulem bahwa Sha'wana ini dapat gelar atau julukan Al-Bakiyat Perempuan cengeng Perempuan yang sering menangis Dalam kitab Sofwa to Sofwa dijelaskan oleh Ibnul Jawzi Beliau mengatakan bahwa Hatta khufna alaihal umya Sampai kami takut Sha'wana ini matanya buta Ketika ditanya kenapa dia menangis Aku menangis di dunia itu lebih baik daripada menangis di akhirat Karena menangis di dunia aku berharap dosaku diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita jadi orang yang gampang menangis terutama meratapi dosa-dosa kita Masya Allah Terima kasih ilmunya guruku Dan Bermin saya di rumah Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan Melengkapi puasa kita Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih